KAPOL RES ASAHAN BESERTA ROMBONGAN JEMUK ANAK PENDERITA HIDROSEFALUS Nita Kumalasari, orang tua dari Raihan Hafidzah umur 7 bulan, warga Jalan Husnit Hamrin Gang Keluarga Lingkungan 1 Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, pengidap penyakit hidrosefalus. Orang tua Raihan Hafidzah terharu atas kedatangan Kapol Res Asahan dan rombongan kerumahnya. Apalagi penyakit hidrosefalus merupakan penumpukan seperti cairan di rongga otak, sehingga meningkatkan tekanan mengakibatkan pembengkakan pada kepala si penderita. Penyakit hidrosefalus ini juga termasuk penyakit yang berat dan sangat langkah. Hal ini yang dialami oleh Raihan Hafidzah umur 7 bulan, warga Jalan Husnit Hamrin Gang Keluarga Lingkungan 1 Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Mendegar kabar keadaan sakit diderita Raihan Hafidzah. Hal ini yang menggugah hati Kapol Res Asahan AKB Peroki Hamar Paung untuk mendatangi kediaman Raihan. Kedatangan ini juga membuat orang tua Raihan Hafidzah terharu. Dan meneteskan air mata saat Kapol Res Asahan beserta rombongan dan pengurus bayangkari cabang Asahan memasuki kediaman orang tua Raihan Hafidzah. Nita Kumalasari mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Pak Kapol Res beserta rombongan. Kami tidak menyangka Bapak bersedia datang di kediaman kami ini. Ia juga menambahkan, bahwa kedatangan Bapak Kapol Res Asahan merupakan suatu kehormatan sangat besar bagi ia dan keluarga, dan hal ini membuat ia terharu dan sangat bangga hati. Nita Kumalasari mendoakan Bapak Kapol Res sekeluarga semoga selalu diberikan kesehatan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, Kapol Res Asahan AKBP Rokiha, Marpaung menyampaikan program bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian dari Pol Res Asahan kepada masyarakat kurang mampu. Dia berharap dengan program ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan si anak pun cepat sembuh dari penyakitnya. Dari Asahan Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.